Hai halo kawan-kawan selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel betul speaker ini terima kasih atas kesempatan kali ini di video kali ini kita akan membahas tentang sebuah speaker ksonly ks1981 nah yang mana sini speaker ksonly ini kondisinya rusak dan kerusakannya kita cek disini saat kita hidupkan speaker ini kondisinya mati total dan kita akan coba hidupkan di sini dan sudah kita coba dan kita akan coba sambungkan kabel charge di sini nah jadi kondisinya mati total dan disini kita sambungkan kabel charge di sini nah saat kita sudah sambungkan di sini konektor charge ini disini sudah longgar sekali kan kawan dan saat kita sedang charge di sini untuk lampu indikatornya juga di sini tidak ada menyala saat kita charge nah di sini bolehkan kawan-kawan lihat untuk konektor charge di sini sudah sangat parah sekali sudah longgar sekali kan kawan nah jadi kita akan coba bongkar dan kita akan memperbaiki dari speaker bluetooth ini nah kita buka di bagian bawah ini untuk bagian sekrupnya nah disini kita lepaskan di bawah di belakang dari karetnya ini nah untuk kawan-kawan sebelum menyaksikan video ini sampai selesai boleh silahkan bantu dukung channel ini tekan tombol subscribe Nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru nah disini sudah sedang kita buka ada beberapa sekrup di sini nah disini sudah kita coba melepaskannya nah kita sudah hampir selesai kita copot nah kita lepaskan di sini sekrupnya nah kita akan coba lepaskan bagian penutup bawah ini nah kita tolak di sini nah disini sudah nampak dan sudah terbuka bagian speakernya dan selanjutnya kita akan buka di sini juga ada lima sekrup dan kita cek juga disini baterainya warna biru di sini nah kita akan cek di sini untuk sini ada lima sekrup kita harus copot di sini dan disini sudah ada terdapat baterainya dan sekilas kita cek baterainya masih kondisi kondisi bagus dan untuk jenis baterainya baterai lithium 18650 nah kita sudah buka disini ada lima sekrup nah disini sudah kita buka dan kita akan buka angkat dan penutupnya nih nah disini sini ada penutup bagian papan PCB nya nah kita angkat disini kan kan kita tarik ke atas sampai lepas di sini nah disini sudah lepas sampai bagian penutupnya dan soketnya disini lengket dengan bagian penutup ini nah disini sudah nampak rangkaian papan PCB nya nah di rangkaian papan PCB ini masih ada dua sekrup dan kita copot juga disini nah disini sudah kita lepaskan untuk kedua sekrup nya dan selanjutnya kita angkat disini rangkaian papan PCB ini nah disini sudah kita angkat dan kita cek disini seperti inilah tampilan dari rangkaian papan PCB nya nah jadi kita akan coba melepaskan konektor casenya dan sebelumnya kita coba kembali disini nah disini kita sambungkan kembali konektor casenya nah saat kita sambungkan disini kadang bisa nyala kadang mati dan sudah sangat parah longgarnya disini nah kita akan mengganti konektor casenya nah disini kita akan copot nah kita panasih disini dengan menggunakan blower kita melepaskannya pakai blower sini nah kita sedang panasih disini nah kita sudah mulai panasih dan kita angkat disini untuk konektor casenya nah disini sudah mulai lepas dan selanjutnya kita disini sudah kita sediakan untuk penggantinya dan untungkan kawan yang ingin mencari konektor casenya boleh dicek di link deskripsi kita tampilkan disini untuk kawan-kawan yang ingin mencari konektor cas speaker bluetooth seperti ini nah ini modelnya USB cas micro dan kita sudah mulai pasang disini dan kita panasih dan saat memasang kita pastikan betul-betul tepat dan tidak meleset untuk jalur papan PCB ini nah disini sudah kita tempelkan dan sudah lengket disini dan selanjutnya disini kita tambahkan timah di bagian kakinya nih nah disini kita solir sedikit supaya lebih kuat untuk timahnya disini kita tambahkan dan kita akan pasang rangkaian papan PCB ini dan inilah tadi konektor casenya yang sudah kita copot nah disini kita bandingkan untuk konektor casenya dan sudah terganti kita selanjutnya kita coba disini untuk konektor casenya disini kembali nah saat kita coba di sini dan sini sudah stabil dan tidak mati hidup mati hidup dan kita coba di sini untuk kerapatannya dan sini sudah agak lebih padat nah kita selanjutnya akan pasang rangkaian papan PCB ini nah disini sudah kita tempelkan papan PCB nya kita tinggal skrup disini kan kawan Hai nah disini kita setelah kita pasang kita kunci disini dua skrup di papan PCB dan selanjutnya kita eh cek disini untuk baterainya dan kondisi fisiknya masih bagus nah kita tutup di sini kita pastikan saat memasang untuk soket dari baterai dan juga soket untuk kabel speaker ini tepat masuk dan lengket nah disini kita kunci nah disini kita pasang lima skrup tadi dan sudah lengket dan terpasang kita langsung tutup kembali disini kan kawan nah disini sudah kita tutup nah kita akan sambungkan disini kabel casenya sekaligus Hai nah supaya kita sambil casenya karena baterainya tadi masih di sini lobet nah disini saat kita cas lampu indikator merahnya sudah menyala stabil dan kita cek disini nah jadi kita butuh proses lagi waktu disini untuk pengecasannya dan kita sambil tutup disini kan kawan nah disini sudah kita tutup dan selanjutnya kita akan coba speaker ini Apakah nanti di speaker ini sudah bisa menyala nah disini kita on kan kawan-kawan dan spekernya disini eh saat kita on kan dan sudah bisa menyala Hai Nah kita casis ini dalam beberapa menit dan selanjutnya kita akan tes kembali nah setelah kita cas dalam waktu lebih kurang 15 menit sudah kita cas dan selanjutnya kita coba tes disini dan kita lepaskan kabel casenya dan kita on kan disini spekernya bluetooth mode nah disini spekernya sudah menyala dengan jelas dan suara sudah stabil nah disini sudah terkoneksi bluetoothnya sudah kita langsung sambungkan kita tes sini suaranya nah jadi kita maksimalkan suaranya dan sudah bisa menyala dengan sempurna nah disini sudah kita coba nah jadi bentukkan kawan seperti itulah tadi cara mengatasi speaker bluetooth yang konektor percasnya rusak atau sudah longgar dan semoga bermanfaat video ini jangan lupa tekan tombol subscribe nyalakan loncengnya supaya kan kawan tidak ketinggalan dengan gini kita yang terbaru nah disini sudah kita bisa coba dan sepertinya sudah mantap nah jadi semoga bermanfaat video ini sampai disini dulu cukup sekian dan terima kasih bermanfaat video ini sampai jumpa di video selanjutnya